selamat menikmati di sebelah saya sudah ada seseorang yang dia memiliki kesibukan unik nanti akan kita tanya-tanya jadi dari pertanyaan ini nanti mungkin akan bisa menjadikan inspirasi atau pesanan atau apapun itu jadi disini mungkin langsung saja namanya siapa hai guys bahasa apa ini pak oh gak bisa bahasa Indonesia terserah baik perkenalkan nama saya Farid nama asli biasanya dipanggil keceng jadi keceng saja biar gak jadi Farid kesibukan unik tadi itu yang saya maksud adalah beliunya ini sudah berhasil membuat sepeda custom yang tertawa gak tahu sudah laku berapa tapi mungkin bisa menceritakan sepeda customnya itu seperti apa sebenarnya bukan unik pak kurang kerjaan lebih tepatnya itu jadi full rangka itu membuat sendiri ya ya untuk ada satu item yang memang dari nol dibuat jadi rangkanya kita bikin sendiri kalau untuk yang lagi trending minion gak hanya merehab dipermak biar jadi lebih sip biar kekinian sampai dengannya jauh ini sudah berapa sepeda yang dimotif atau dibuat dari nol dibuat dari nol kalau dari nol sih satu cuma sih oh baru satu baru satu hanya satu ya lagi itu materialnya apa ya dari pipa besi pak pipa besi bukan galvalum ya jadi yang bagus sih sebenarnya yang besi aneis melt steel kalau galvalum itu galvanis jadi untuk pengelasan kurang kuat dan memang peruntukannya bukan untuk frame frame sepeda ataupun frame yang lain dia untuk air setelah rangka dibuat spare part yang lain menghabiskan dana berapa mulai dari bannya mulai dari pedalnya setang kalau kita ngomong sepeda itu relasi sama apa ya style dan budget sih yang sudah dilakukan ini loh maksud saya pertanyaan kebetulan kita mini minionnya ini low budget jadi pakai spek yang paling rendah diantara yang rendah untuk spare part sekitar 700 ribu mungkin sudah bisa tempat 7 speed itu pakai yang standar lah sekarang sepedanya dipakai siapa awal saya membuatnya memang desain rangka untuk anak-anak jadi bukan untuk dewasa sih jadi kalau untuk dewasa bisa cuman kurang enak kalau untuk posisi tubuh dengan orang dengan tinggi badan 160 ke atas lah mungkin kurang-kurang enak jadi sekarang dipakai anak saya enggak berencana untuk pesanan gitu belum ada pak belum ada kita masih terpentok waktu kopinya masih panas ternyata jadi itu tadi beberapa satu item produk yang sudah dibuat yaitu sepeda apa tadi sepeda besi ya dengan model minion jadi sedikit kesimpulannya dengan budget 700 ribu 700 ribu itu sudah bisa membuat sepeda cuma enggak tahu ya karena biaya las sama biaya besinya sepertinya tadi belum masuk bener gak belum ya frame belum dimasukkan jadi spare part saja dimasuk pengelasan karena pengelasan beliunya bisa sendiri dan punya alat sendiri maka budgetnya hanya dimasukkan sebesar 700 ribu itu tadi itu sedikit semoga saja bisa menginspirasi amin amin jadi kalau anda memiliki keahlian memiliki alat keahlian yang saat ini beliau salah satunya adalah mengelas sehingga bisa membangun sebuah sepeda terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Edus pasi empat bersama Keceng selamat menikmati